Dan disini kalian sudah bisa lihat untuk emoji nya atau emotenya sudah di convert menjadi emoji iOS 15.4 yang ada di iPhone terbaru Halo semuanya, balik lagi di channel Kono ExaCore Nah pada waktu kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merubah tampilan Instagram Android kalian lagi menjadi full seperti Instagram nya iOS atau iPhone Dan disini untuk tipe IG nya include atau termasuk emot atau emoji iOS 15.4 terbaru Buat kalian yang tidak tahu apa itu emot yang terbaru di iOS 15.4 Disini saya akan sedikit tampilkan di layar HP kalian Nah ini adalah emot terbaru yang ada di iOS 15.4 atau iOS 15.4 terbaru dari iPhone Oke disini saya akan mereview terlebih dahulu untuk tampilan Instagram original Android saya Mari kita review Nah ini dia Instagram original Android saya Disini saya sudah membuat bio atau disini kalian bisa lihat yang saya lingkarin ini Masih bionya tersensor, ini adalah emot atau emoji terbaru di iOS 15.4 Karena Instagram Android itu belum support Makanya nanti kita akan install atau pasang Instagram iOS atau iPhone di HP Android kita Kalian cukup ikuti langkah-langkahnya atau perhatikan video ini dengan baik-baik Biar tidak ada lagi komen di bawah Bang saya tidak bisa bang, aplikasi tidak terpasang bang IG nya ngebug Pokoknya kalian perhatikan Sekarang coba kita buat story terlebih dahulu Kita pakai contoh saja Kita izinkan Disini saya akan sedikit tulis Kita akan gunakan emoji atau emot Disini kalian bisa perhatikan untuk IG atau Instagram Android ya kayak gini emoji nya Kayak Android banget Yang nanti kita akan ubah menjadi pool seperti IG nya iOS atau iPhone Oke karena saya tidak mau banyak baca atau banyak cincong lagi Langsung aja kita gas ke tutorial bagaimana cara menginstall atau pemasangan IG iOS nya Check this out Nah langkah pertama karena tipe Instagram atau IG iOS ini adalah tipenya yang Unclown atau IG utama Pastikan di HP Android kalian tidak ada lagi aplikasi Instagram yang terinstall Yang itu artinya disini saya harus menghapus Instagram saya terlebih dahulu Begitu juga dengan kalian Kalian kosongkan saja Instagram di HP Android kalian terlebih dahulu Dan jika kalian sudah tidak mempunyai aplikasi Instagram lagi Pastikan juga kalian mempunyai aplikasi file manager Yang gunanya nanti untuk mengekstrak Instagramnya karena formatnya masih berformatkan zip Kalian bisa download aplikasi file manager di Google Playstore yang namanya ZR Shipper kayak gini Aplikasinya yang ini Dan jika kalian sudah mempunyai aplikasi file manager nya langsung aja kalian Download IG iOS nya sudah saya sediakan di bawah video ini secara gratis Dan begitu juga jika kalian sudah selesai mendownload IG iOS nya langsung aja kita buka Aplikasi file manager kita masing-masing Langsung aja kalian cari di mana tempat kalian menaruh file yang barusan kalian download Nama file atau folder IG iOS nya itu kayak gini Kakak si dot zip ukurannya 65 MB saja Langsung aja kita extract kita pencet sekali Kita pilih extract here atau bahasa indonesianya extract disini Untuk passwordnya itu kayak gini Cidoriur besar semua saya akan perbesar lagi atau saya akan zoom passwordnya Dan passwordnya jika sudah jelas langsung aja kita pencet OK Kalian buka folder yang barusan kalian extract Nah di dalamnya kan sudah ada instagram ios.apk ukurannya 69 MB doang Atau 69 MB Langsung aja kita install atau pasang Dan begitu IG iOS atau IG iPhone kalian sudah terinstall kayak gini Langsung aja kita pilih open atau buka Langsung aja tanpa waspasi kita login menggunakan akun kita masing-masing Nah perama-rama untuk tampilan IG nya kayak gini Coba sekarang kita cek komentarnya coy Disini ada postingan Liverpool FC Langsung aja kita buka komentarnya Dan disini kalian sudah bisa lihat untuk Emoji komentarnya sudah full seperti ios atau apun Coba kita lihat emot atau emoji bio saya Nah disini kalian bisa perhatikan untuk emot atau emoji Yang di bio A atau bio instagram saya sudah full seperti emotnya ios 15.4 Dan sekarang coba kita bikin story pakai emoji yang terbaru yaitu emoji ios 15.4 Sekarang coba kita pakai emoji nya coy Dan disini kalian sudah bisa lihat Untuk emoji nya atau emotnya sudah di convert menjadi emoji ios 15.4 yang ada di iphone terbaru Cukup keren banget Dan oke mungkin segini aja untuk tutorial simple kali ini Buat kalian yang kurang paham bisa langsung komen di bawah Buat kalian yang suka dengan video ini bisa di like Buat kalian yang tidak suka bisa di dislike So thanks for watching See you next video and sehat cabut Bye bye I'm ready my heart feels heavy I've lost already And I'm so sorry but I'm not able to slow Now, now Please help me see The things that I am I don't understand I'm doing the best that I can